Beberapa hari lagi tahun 2018 segera berlalu. Serupa tahun-tahun sebelumnya, aktivitas para pekerja seni agak longgar. Kesempatan libur akhir tahun benar-benar dimanfaatkan. Ada vakansi luar negeri hingga yang liburan ke kampung halaman. Demikian juga yang kini sedang dinantip bedanggut Caca Handika. Caca sengaja tak mengambil job di pergantian tahun karena sudah berencana untuk berliburan ke kampung halaman bersama keluarga. Selebritas siang merekam keseruan saat pelantun lagu undangan palsu dan Lucy sang istri menyiapkan perbekalan alias packing. Oke pemirsa, hari ini rencana saya mau liburan. Karena dua minggu nih anak sekolah libur. Kayak kita mau pulang kampung dulu. Cuma ini nih, si ayah masih di atas. Senangnya di atas. Betah kalau udah di atas. Saya panggilin dulu ya. Yah! Ayah! Hei, jadi jalan kagak? Hei! Kenapa yang panggil-panggil? Kenapa yang panggil burung? Lah dimana? Nih, sini nih. Banyak panggil ini. Tak disangka, meski hanya untuk liburan beberapa hari, Caca dan istri sungguh ribet dan jelimet. Tak saja mau bawa pakaian, hampir semua peralatan yang sebenarnya tak terlalu penting ikut pula dipersiapkan. Yaudah, aku pamin dulu ya kak, ini karena mau pribadi-pribadi kan? Iya, kita mau pulang kampung. Kamu di katanya. Belum packing-packing. Pokoknya selamat sampai tujuan kak. Makasih ya. Ayo Pak Mirsa, kita mau packing-packing dulu buat persiapan di kampung. Mantap. Oke Pak Mirsa, kita mau packing-packing. Biasanya kalau packing pasti ditemenin suami. Karena kan nanti disana apa yang dibutuhkan juga kebutuhan kita berdua gitu. Jadi inilah yang harus kita bawa. Ini flash disk. Eh flash disk, CD. CD Park namanya. Oh Park. Bikin kak, menurut seberapa main sini dibawa? Oh banyak ini. Bikin sendiri nih. Disana banyak yang memakan. Kalau yang doyang, kalau yang nggak doyang, saya nggak anggapin. Nah ini juga. Namanya apaan? Comet. Concom samet. Comet apa tuh? Sedikit. Nah ini paralon. Paralon yang udah digoreng. Nah ini. Bersambung. Ini nasi goreng crispy nih. Rangi-Nami. Jadi saya harus beresin yang ini nih. Simbun. Ini pakai kardus doang begini nih. Apa-apalah. Nggak akan beginian kalau pakai mentokor agak bagus. Biar nggak aus nih. Mereknya nggak kelihatan. Nggak boleh. Ini sedotannya biasanya pakai paralon. Nah ini bawaan yang lebih diperlukan adalah kain saru, sejadah. Insya Allah mudah-mudahan masih sempat sembayang gitu ya. Bukan sempat berarti membiarkan waktu sembayang. Tapi kalau lagi di jalan tanggung kan berarti waktu sembayangnya dipindah. Di jama. Setelah selesai packing, Cacah Handika membawa barang-barang keluar. Tanpa dinyanya, penyanyi berusia 57 tahun ini telah menyiapkan kejutan untuk istrinya. Rupanya tanpa sepangat tohon sang istri, Cacah membeli mobil baru. Ini cukup untuk satu minggu. Ini segini doang, minggu. Nggak, gini. Dikit banget. Ini kenapa saya bawa cuma segini? Karena mobil kita nggak terlalu besar ya. Mobil baru kita sport. Kapan beli mobil, ngebilang-ngebilang. Kamu nggak tahu, suami yang maju begini. Bikin lagu, lagunya nge-top, kan bisa beli mobil baru. Alhamdulillah. Pulang kampung naik mobil baru. Tak terkira senangnya hati sang istri mendapati mobil baru. Namanya juga kejutan. Kenyataan benar-benar membuat Lucy terkejut. Kita mau berangkat, naik mobil baru. Ketika membuka pintu, ternyata mobil yang dinaiki adalah mobil uci sahabatnya. Candan Cacah yang memang terkenal jahil dan iseng, membuat istrinya geleng-geleng kepala dan membatin. Terima kasih telah menonton. Lah, eh lah. Kok ada Teo Uci? Mau ikutannya ke kampung? Enggak aku mau pulang kampung, ke kampung aku. Lah, berarti mau ikut aku. Ini mobil siapa? Ini mobil siapa? Bukan ini. Yang mana? Mobil uci ini, mah. Yang mobil yang baru yang mana? Yang keren sana. Mobil sport, dua pintu. Ayo go! Teo Uci, maaf ya. Man! Man, iya! Ngapa jadi mobil beginian? Mobil baru pak, mobil bak. Masa pulang kampung kalau begini? Udah cepet, biar cepet. Ya, ini mah jadi embe. Ini, kamu ngapain bapak tangga? Ini, kamu ngapain bapak tangga? Hiburan. Kok pake helm? Takut ditangkep. Aduh, istriku tercinta. Jadi embe. Duduk di mana? Repot amat ini yang pulang kampung ya. Duduk, duduk. Nah, gitu. Kita sampai kampung, ntar malam. Katanya mobil baru. Nanti di perjalanan kita makan. Makan apaan? Di sana ada lalap, ikan asin, sambal. Lalapnya itu kunyit yang masih muda. Sudah naik mobil dua pintu, jadi embe. Makan kunyit sampai enek. Eh, kecewa banget. Allah, gini-gini amat ya. Peliburan. Meski penuh canda, bercampur jengkel, sang istri akhirnya tetap berbahagia. Liburan akhir tahun yang sudah direncanakan jauh hari, akhirnya telah kesana juga. Kepemirsa, sekarang kita udah mau berangkat. Terima kasih udah ikutin kita seharian. Kita mau pulang kampung, naik mobil baru, dua pintu. Dadah. Bahagia sekali. Mantap. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.